Pertanian Organis Pertanian Organis sebenarnya baru, itu sudah 2 tahun yang lalu Untuk perkembangannya memang di awalnya itu tidak seperti pada saat Sistem pertanian konvensional, karena pertanian organik Itu yang pertama dilakukan adalah mengubah lahan tersebut Yang semula lahan yang konvensional, dan untuk beralih ke organik itu Memerlukan waktu, baik untuk membiasakan tanah tersebut Agar tidak kejaduan dengan kimia Karena dalam pertanian organik itu sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia dan juga Dan semua itu dilakukan dengan menggunakan pupuk-pupuk organik seperti bedaunan, kotoran hewan, dan juga berbagai macam mol Dan dilakukan untuk pemupukannya Untuk dari hasilnya Atau perkembangan yang tersebut Pada awalnya itu akan sedikit Dan setelah dilaksanakan berulang kali Atau secara berkelanjutan itu Itu hasilnya akan lebih baik lagi Akan meningkat Jika dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional seperti itu Tantangan yang pertama yaitu adalah tentang Sebenarnya itu berawal dari pikiran dari pertani itu sendiri Karena pada awalnya para pertani itu merasa nyaman dengan keadaan Dan keadaannya mereka pada saat itu Karena ketika bertani dengan menggunakan sistem konvensional Para berdapat pertani itu melaksanakan pertaniannya cukup dengan menggunakan pupuk kimia dan tergolong praktis Dalam pertanian itu tidak lagi menggunakan kimia dan juga untuk mengatasi berbagai macam serangan hama Itu pertanian organik Memerlukan berbagai macam bahan-bahan yang sesuai dengan serangan hama itu sendiri Terima kasih